selamat pengajuan pinjaman anda diterima limit pinjaman anda sekarang 4.750.000 rupiah alhamdulillah nih teman-teman hanya beberapa menit saja bermodalkan nomor hp dan ktp disini saya berhasil mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi pinjaman terbaru di tahun 2024 guys halo teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya dan selalu dilancarkan rezekinya dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan di kesempatan video saya kali ini saya ingin berbagi nih teman-teman cara pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman fin plus telah resmi berizin sejak januari 2021 hingga saat ini ya teman-teman sudah diawasi oleh OJK dan AFPI teman-teman nah untuk aplikasi fin plusnya silahkan kalian bisa cek di deskripsi video ini ataupun di google playstore sebelum kita ajukan pinjaman di aplikasi pinjaman fin plus disini kita lihat dulu nih teman-teman untuk tentang aplikasinya ya untuk saat ini versinya 1.55 di update pada tanggal 7 Desember 2023 dan sudah di download hingga 1 juta lebih pengguna teman-teman oke kalian siapkan saja dokumen seperti KTP ya teman-teman untuk pengajuan pinjaman di aplikasi fin plus pinjaman ringkas sebelum melanjut ke tutorial cara pengajuan disini saya ingin kasih info nih teman-teman disini saya memiliki saldo dana di nominal 1 juta rupiah akan saya bagi-bagi ke kalian yang beruntung silahkan kalian ikuti saja syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis dari video ini syaratnya mudah banget kalian cukup like dan komentar yang positif sesuai dengan isi videonya ya jika kalian beruntung akan saya undang ke grup dana khusus untuk mendapatkan saldo dana gratis dari video ini oke kita lanjut ke tutorialnya cara mengajukan pinjaman di aplikasi fin plus pinjaman terbaru 2024 nah langkah yang pertama disini silahkan kalian masukkan nomor hp yang belum pernah didaftarkan di aplikasi pinjol lainnya ya teman-teman nomor baru juga tidak masalah disini kalian masukkan saja untuk nomor hp nya untuk registrasi pertama teman-teman lalu disini silahkan kalian masukkan untuk kode otp yang dikirim ke nomor hp kalian ya lalu disini ada kata sandi silahkan kalian masukkan kata sandi yang rumit tapi mudah diingat teman-teman klik selanjutnya nah disini ada informasi pribadi nih teman-teman ada jenis kelamin ya status perkawinan tingkat pendidikan pendapatan bulanan tujuan pendanaan lalu email provinsi tempat tinggal dan alamat tempat tinggal kalian klik kirim saja ya nah di bagian sini ada kontak darurat teman-teman yaitu kontak darurat 1 dan kontak darurat 2 kalian masukkan semuanya lalu kalian klik kirim saja ya nah disini ada informasi ktp nih teman-teman contoh yang benar ini contoh yang salah di bawahnya itu foto buram tidak bisa ada titik terang ktp terpotong tidak bisa ya klik disini saya mengerti nah kurang lebih seperti ini contohnya ya langkah pertama beranda ktp foto ktp halaman depan sistem akan identifikasi secara otomatis pastikan bahwa informasi seperti nama dan nomor ktp nya anda sudah jelas dan benar teman-teman klik kirim selanjutnya disini ada verifikasi wajah nih teman-teman menghadap layar dan pastikan wajah anda tampak jelas tidak memakai kacamata hitam tidak memakai topi dan tidak berada di tempat gelap teman-teman klik selanjutnya saja verifikasi wajah berhasil klik selanjutnya lagi lalu disini silahkan kalian masukkan untuk kartu banknya ya atau untuk pencairannya teman-teman pendanaan akan ditransfer ke rekening tertera di bawah nama penerima dana dan pemegang rekening harus sama teman-teman disini saya pilih yaitu bank permata atau ke saldo dana yaitu bank permata lalu di bagian depannya disini ada kode uniknya ya teman-teman lalu klik konfirmasi nah disini untuk verifikasi sudah selesai semua seperti informasi pribadi kontak darurat informasi KTP verifikasi wajah dan informasi kartu bank klik ajukan segera nah alhamdulillah nih teman-teman kurang dari 5 menit disini saya berhasil mendapatkan limit pinjaman hingga 4.750.000 rupiah sekarang limit ini bisa langsung kita cairkan saja ke rekening bank yang sudah saya tambahkan tadi teman-teman nah jika kalian tertarik dengan aplikasi ini silahkan kalian cek di deskripsi video ini ya teman-teman untuk mendaftar dan jangan sampai salah untuk nomor hp nya harus nomor hp baru jangan nomor hp yang sudah didaftarkan di aplikasi pinjol lainnya oke semoga video ini bermanfaat terima kasih bye-bye